JEMPOLNYA UNTUK ESK SEASON 220, TERIMA KASI Suzy Mo telah menyebabkan keributan besar di Azure Cloud County dan bahkan diburu oleh seluruh negara bagian Jin. Namun, itu hanya terbatas pada negara Jin. Sebagian besar pasukan dan pembudidaya di benua awan ilahi belum pernah mendengar tentang dia, apalagi memperhatikannya. Seleksi Sekte Abadi adalah pertama kalinya dia menarik perhatian Eselon atas benua awan ilahi. Faktanya, Seleksi Sekte Abadi diadakan setiap 100 tahun sekali. Bahkan jika dia adalah juara, dia mungkin tidak menarik banyak perhatian. Namun, ada terlalu banyak perubahan selama Seleksi Sekte Abadi seribu tahun yang lalu. Itu menyebabkan keributan dan bahkan membuat kedua perih khawatir, membuat Suzy Mo menonjol. Tentu saja, bagi para pembudidaya hebat dari benua awan ilahi, semua orang lebih peduli tentang penampilan abadi sitar dan abadi lukisan, serta gosip tentang lukisan abadi. Adapun Suzy Mo, juara Seleksi Sekte Abadi dan pencapaian membunuh lebih dari 100 penjaga eksekusi, semua orang hanya berseru kaget dan dengan cepat melupakannya. Setelah seribu tahun, dampak dari pertempuran itu semakin kecil. Peringkat daftar bumi Suzy Mo di lima puluh besar kontroversial dan meragukan. Putri Pelangi Merah juga memperhatikan peringkat dan menyeringai. Jangan bicara tentang peringkat pembudidaya lain, tetapi peringkat junior Brotersu jelas tidak akurat. Apa kamu yakin? Si E. King Cheng bertanya sambil tersenyum. Nyonya Crimson Rainbow County menunjuk kedua nama di slip bambu dan berkata, Dou Yuan peringkat 23 ini diledakkan kembali oleh satu pukulan dari junior Brotersu. Sue Yuan peringkat 57 dilumpuhkan oleh satu serangan telapak tangan dari junior Brotersu. Saya rasa Sue Yuan bahkan mungkin tidak dapat pulih pada saat pemilihan daftar bumi dimulai. Oh. Si E. King Cheng sedikit terkejut. Jadi Sue Yuan dilukai oleh kakak Su. Dia datang sedikit terlambat dan hanya melihat keluarga Sue melindungi Sue Yuan yang terluka. Dia tidak tahu bahwa Jasnau disebabkan oleh Suzimo. Jika itu masalahnya, peringkat Brotersu memang lebih tinggi. Si E. King Cheng mengangguk. Putri Pelangi Merah berkata, Menurut pendapat saya, kekuatan tempur saudara junior Sue setidaknya di atas saya. Dia pasti bisa masuk 10 besar atau bahkan 5 besar. Si E. King Cheng tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak setuju dengan itu, dia tidak menyangkalnya. Nyonya wilayah Cihong menunjuk ke papan bambu keempat dan berkata, Orang ini peringkat keempat, hantai. Melihat identitasnya, dia hanya seorang komandan penjaga bumi eksekusi. Saat itu, saudara magang junior Sue membantai pengawal bumi eksekusi. Menurut pendapat saya, tidak ada yang istimewa tentang dia sebagai seorang komandan. Sue Zimo juga memperhatikan orang ini. Nama, Besihan Level, Level 9 AR-10 Immortal Rekor pertempuran, dari tahap ke-7 Earth Immortal dan seterusnya, dia menempati peringkat pertama di antara semua penjaga bumi, dan posisinya tidak pernah berubah dalam 50 ribu tahun. Evaluasi, tubuh fisik dan garis keturunan orang ini adalah yang terbaik. Dikatakan bahwa tubuh fisiknya sebanding dengan harta magis tingkat sempurna. Dia jarang menunjukkan dirinya dan jarang menyerang. Dia adalah pedang paling tajam di pengawal bumi eksekusi. Selama lima tahun, dia menduduki peringkat pertama di antara pengawal bumi. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya dia. Identitas, Komandan Penjaga Darat Hukuman Kerajaan Jin Abadi Menurut Slip Bambu, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Catatan pertempuran orang ini tidak terlalu detail, tetapi semakin seperti ini, semakin membuktikan betapa menakutkannya dia. Tidak ada yang tahu trik apa lagi yang dia sembunyikan. Setelah nyonya wilayah Cihong selesai, Si E King Cheng memandang Su Zimo dan berpikir sejenak. Kemudian, dia memperingatkan, Saudara Su, jangan gegabuh. Su Zimo mengangguk. Bahkan jika Si E King Cheng tidak memperingatkannya, dia akan memperhatikan orang ini. Dia telah membunuh lebih dari 100 penjaga bumi eksekusi, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada ahli top di antara mereka. Tuan Yuan Zuo sudah kehilangan kekuatannya. Meskipun dia bisa memobilisasi penjaga bumi eksekusi, dengan status dan kekuatannya, penjaga bumi eksekusi di sisinya jelas bukan yang terbaik. Meskipun hanya ada 100 tempat di Slip Bambu ini, Dewa Bumi dari Kerajaan Abadi Jin Agung menempati 10 tempat, dan mereka semua adalah penjaga bumi eksekusi. Setelah Ye Fei selesai membaca, dia mengungkapkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Turnamen daftar bumi kali ini memang sedikit intens. Jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. 10 teratas di daftar bumi itu sulit. Tidak perlu tertekan, kata Xie Qing Cheng. Meskipun tidak ada murid akademi di 10 besar daftar bumi di Slip Bambu, ada 17 murid akademi di 100 teratas daftar bumi. Itu jumlah yang besar. Setelah Penatua Zong dan Penatua He selesai membaca potongan bambu, mereka juga memperhatikan hal ini, dan merasa sedikit lega. Setidaknya secara keseluruhan, Akademi Kian Kun tidak dirugikan. Xie Qing Cheng melanjutkan, selain itu, peringkat pada Slip Bambu hanya prediksi. Hasil akhir akan ditentukan oleh turnamen daftar bumi dalam 3 hari. Setelah beberapa saat, semua orang sudah tiba di istana. Setelah perjamuan, semua orang bubar untuk beristirahat dan mempersiapkan turnamen daftar bumi dalam 3 hari. Faktanya, pertemuan 10 ribu tahun sudah dimulai, dan kota kerajaan ramai dengan aktivitas. Selama 3 hari terakhir, semua pasukan utama telah tiba di kota kerajaan-kerajaan surgawi Flaming Sun. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah tim dari kerajaan surgawi Zizuan. Pemimpin kali ini sebenarnya adalah jenius paling mengerikan dalam 100 ribu tahun, Dukai Yunting. Sejak Dukai Yunting mengalahkan semua dewa bumi dari pasukan utama seribu tahun yang lalu, dia tidak banyak menunjukkan dirinya dan telah berkultivasi dalam pengasingan. Ketika dia keluar dari pengasingan kali ini, dia sudah berada di level kedua dari Sky Origin Stage. Bahkan dengan bakat dan kecepatan kultivasi Yunting, setelah menembus ke Sky Origin Stage, kecepatan kultivasinya melambat. Dalam seribu tahun, dia hanya naik satu tingkat. Tentu saja, bagi orang lain, ini sudah merupakan kecepatan kultivasi yang tak terbayangkan. Bagi sebagian besar pembudidaya, adalah normal untuk menghabiskan puluhan ribu tahun berkultivasi di panggung asal langit untuk menerobos. Dukai Yunting sudah menjadi dewa langit tingkat kedua. Mengapa dia datang ke majelis 10 ribu tahun? Aku tidak yakin. Dia arogan dan angkuh. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Kalian masih belum tahu, Akademi Kiankun memiliki dewa bumi bernama Suzy Mo yang mengolah seni pedang pembantaian surga. Saya menduga Dukai Yunting datang karena dia seorang kultivator menganalisis dengan tenang. Apa yang Dukai Yunting coba lakukan? Dia ingin merebut seni pedang di depan semua orang. Akademi Kiankun juga memiliki sesepuh sky immortal bersamanya. Mengapa mereka membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Dukai Yunting selalu tidak bermoral. Aku tidak akan terkejut bahkan jika dia menyerang Suzy Mo di depan semua orang untuk merebut seni pedang. Berbicara tentang Suzy Mo dari Akademi Kiankun, aku juga ingat sesuatu. Dukai Yuanzuo dari Kerajaan Abadi Dajin memimpin tim di sini. Saya mendengar bahwa Dukai Yuanzuo memiliki dendam yang mendalam terhadap Suzy Mo. Saya mendengar bahwa dia bahkan menyinggung sitar abadi seribu tahun yang lalu. Apakah menurutmu Sider Immortal akan muncul kali ini? Dalam mimpimu, empat peri semuanya adalah keindahan tiada taraf dan dewa sempurna. Mengapa mereka datang untuk menonton kompetisi daftar bumi? Saya mendengar bahwa empat peri mungkin berkumpul di konferensi abadi Cakrawala Surgawi. Itu adalah acara teratas yang sebenarnya di alam abadi Cakrawala Surgawi. Ketika tiga kerajaan Surgawi, empat sekte Surgawi, klan dao abadi, dan sekte-sekte utama dari alam abadi Cakrawala Surgawi berkumpul, puncak dari pertemuan 10.000 tahun dimulai. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kompetisi daftar bumi secara resmi dimulai hari ini. Bab 2192 Kerajaan Surgawi Matahari berkobar Matahari baru saja terbit, dan para pembudidaya dari seluruh benua Cakrawala Ilahi telah tiba di alun-alun besar di depan istana. Pada pandangan pertama, itu padat, seperti lautan manusia. Ada jalan lebar di tengah alun-alun yang menuju ke aul laut utama. Di kedua sisi jalan adalah area di mana sekte dan pembudidaya dari berbagai sekte berkumpul. Di depan aul laut utama adalah lokasi tuan rumah, Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Di kedua sisi adalah dua kerajaan Surgawi utama. Di bawah dua kerajaan Surgawi utama adalah empat sekte Surgawi utama. Akademi Kiankun dan sekte Surgawi gunung dan laut bersebelahan, dan di seberang jalan adalah Biara Angin Kekaisaran dan sekte Surgawi terbang. Di bawah empat sekte Surgawi utama dari dua kerajaan Surgawi adalah Klan Surgawi dan sekte Surgawi Kuasi dari Dao Surgawi. Di bagian paling depan adalah sekte tingkat langit dan semu tingkat langit. Di belakang sekte-sekte ini adalah sekte-sekte tingkat bumi dan kuasa tingkat bumi. Setelah mereka adalah sekte tingkat hitam. Di bagian paling belakang adalah para pembudidaya keliling dari seluruh alam abadi awan ilahi. Tidak ada kursi, tidak ada buah persik abadi, buah roh, teh harum, atau makanan ringan. Pada saat itu, semua pembudidaya dari sekte tingkat hitam, tingkat bumi, dan tingkat kuasa langit telah tiba. Hanya orang-orang dari tiga kerajaan Surgawi utama dan empat sekte Surgawi utama yang belum tiba. Lihat ke sana, orang-orang dari tiga kerajaan Surgawi utama telah tiba pada saat yang sama. Seseorang di kerumunan berteriak, menarik perhatian banyak pembudidaya. Tiga kelompok pembudidaya perlahan turun dari langit. Di tengah adalah pemilik istana, kelompok kerajaan Surgawi matahari berkobar. Orang yang memimpin adalah pangeran kedua dari Kerajaan Surgawi matahari berkobar, Adipati Sialing. Dia adalah imortal yang disempurnakan dan juga tuan rumah dari miriat YR Assembly ini. Di belakangnya ada beberapa anggota keluarga kerajaan, termasuk Dukesie Yun, yang diprediksi menempati peringkat ketujuh di daftar bumi. Selama pertempuran keluarga kerajaan, Dukesie Yun telah mengalahkan Putri Pelangi Merah. Adipati Yun Ting ada di sini. Pilih satu. Yang memiliki tepi paling terang. Ada keributan di kerumunan. Meskipun Sialing adalah imortal yang disempurnakan dan tuan rumah dari pertemuan segudang tahun ini, dia tidak menarik terlalu banyak perhatian. Ketika tiga kerajaan Surgawi utama tiba pada saat yang sama, sebagian besar pembudidaya tertarik oleh pemuda yang memimpin kerajaan Surgawi Zisuan. Ketajaman orang ini terlalu kuat. Beberapa orang merasakan sakit yang menusuk di mata mereka setelah menatapnya sebentar. Di kam tiga kerajaan abadi besar, tidak ada kekurangan jenius dan jenius yang mengerikan. Misalnya, pemimpin kekaisaran abadi jin besar, Duque Yuan Zuo, yang diprediksi berada di peringkat keempat di peringkat bumi, komandan penjaga bumi eksekusi, Hantai, yang diprediksi berada di peringkat ke enam di peringkat bumi. Salah satu dari mereka akan menonjol dan menarik perhatian. Namun, saat mereka bepergian bersama dengan Yun Ting, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan kecemerlangan Yun Ting. Dimanapun dia berada, selama Yun Ting muncul, aura tajamnya akan secara tidak sadar diperhatikan. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Aku dengar kamu di sini untuk Su Zimo dari Akademi Kiankun, rekan Daois Yun Ting. Saat itu, Tuan Yuan Zuo menoleh dan bertanya dengan penuh harap, saya ingin tahu apakah Daois Yun Ting memiliki konflik dengan orang ini. Kami bertengkar. Yun Ting bahkan tidak melihat ke arah Tuan Yuan Zuo saat dia dengan tenang menjawab. Meskipun Lord Yuan Zuo adalah dewa langit tahap ke-9 dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, Yun Ting tidak menganggapnya serius. Melihat arogansi dan kekasaran Yun Ting, mata Lord Yuan Zuo pertama kali berkilat marah, tapi dengan cepat menghilang. Dalam hatinya, dia diam-diam senang. Su Zimo, aku tidak menyangka pelayan sepertimu akan menyinggung Yun Ting. Ini bahkan lebih baik, surga benar-benar ingin kamu mati. Tuan Yuan Zuo mencibir dalam hatinya dan berpikir, seribu tahun yang lalu, kamu membuatku kehilangan muka. Kali ini, saya akan memastikan Anda mati tanpa mayat lengkap di bawah pengawasan lebih banyak orang. Awalnya, Tuan Yuan Zuo tidak yakin apakah Yun Ting ada di sini karena Su Zimo. Tapi hanya sekarang, setelah melihat sikap Yun Ting, dia merasa lega. Pada saat ini, para pembudidaya dari tiga kerajaan abadi besar telah mengambil tempat duduk mereka. Lihat, orang-orang dari empat kerajaan abadi besar juga ada di sini. Ada teriakan kejutan lain ketika empat kelompok pembudidaya turun dari langit berdampingan. Yang mana yang merupakan imortal yang bereinkarnasi? Yang mana Taihua dan Feng Yin? Prediksi kerajaan surgawi Flaming Sun tentang gulungan terestrial telah lama menyebar di antara para pembudidaya. Semua orang paling ingin tahu tentang dua dewa yang bereinkarnasi. Lihat itu, yang berjalan di samping Baihai Celestial Immortal di Flying Celestial Sek adalah Immortal Taihua. Yang berdiri di sebelah King Feng Celestial Immortal di Imperial Wind Monastery adalah Immortal Feng Yin. Immortal Taihua mengenakan jubah tau dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tenang. Sikapnya luar biasa, dan auranya tidak lebih lemah dari Baihai. Feng Yin mengenakan jubah hitam panjang dan tangannya berada di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan aura dingin dan suram yang membuat orang bergidik. Keduanya hanya dewa bumi tahap sembilan, tetapi mereka bisa berjalan berdampingan dengan dua dewa surga tingkat atas. Ini menunjukkan status mereka di sekte. Pemimpin sekte abadi gunung dan laut tampaknya menjadi nomor satu di Heaven Roll. Ini dia, Tianyuan. Dia adalah salah satu penyelenggara seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu. Terlepas dari dua dewa yang bereinkarnasi, penampilan Tianyuan juga menarik banyak perhatian. Dibandingkan dengan sekte langit terbang, biara angin kekaisaran, dan sekte abadi gunung dan laut, Akademi Kiankun memucat dibandingkan. Akademi Kiankun dipimpin oleh beberapa tetua, dan para murid di belakang mereka tampak biasa saja dibandingkan dengan tiga sekte abadi utama. Su Zimo mengenakan jubah biru dan memiliki rambut hitam. Dia memiliki fitur yang halus dan tidak mencolok dalam kelompok Akademi, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia melirik ke arah tiga sekte abadi utama. Kali ini, para pemimpin dari tiga sekte abadi utama relatif akrab satu sama lain. Mereka semua pernah bertemu satu sama lain sekali. Selama seleksi sekte abadi, mereka bertiga telah mewakili sekte masing-masing. Orang-orang dari empat sekte abadi utama juga turun dan akan mengambil tempat duduk mereka. Sementara perhatian semua orang tertarik oleh dua dewa yang bereinkarnasi dan kelompok Tianyuan, sesosok tiba-tiba berdiri ke arah kerajaan surgawi Ziksuan. Dentang Saat orang itu berdiri, suara pedang yang menakutkan terdengar di langit. Kemudian, cahaya tajam melesat ke langit seolah-olah akan menembus langit dan menebang bintang-bintang. Suhu di sekitarnya tampaknya telah turun secara signifikan, dan ada hawa dingin di udara. Kedua dewa yang bereinkarnasi, Feng Yin dan Tai Hua, menoleh untuk melihat. Adipati Yunting Hanya duke Yunting yang bisa melepaskan ketajaman yang mengerikan dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Kebangkitan Yunting langsung menarik perhatian semua orang. Banyak pembudidaya bisa merasakan bahwa selain ketajaman oranya, ada juga niat bertarung yang sangat kuat dari Yunting. Apa yang duke Yunting coba lakukan? Banyak pembudidaya mengikuti tatapan duke Yunting dan melihat ke atas. Sepertinya itu adalah arah dari Akademi Qiankun. Suh Zimo, kita bertemu lagi. Saat itu, mata Yunting menyala dan dia berbicara perlahan. Setiap kata sangat kuat seperti logam yang membentur batu. Desir. 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 Seketika, pembudidaya berjubah hijau ilmiah di Akademi menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2193 Siapa dia? Bagaimana dia menarik perhatian Yunting? Seorang murid perguruan tinggi, dewa bumi tingkat 8. Bagaimana Yunting bangun untuk menyambutnya? Semua orang telah mendengar tentang kepribadian arogan dan merendahkan Yunting. Baru saja, bahkan imortal sempurna seperti duke Sieling memiliki ekspresi ramah saat dia melihat sekeliling dan sedikit mengangguk. Yunting, di sisi lain, menatap ke depan dan tidak melihat siapapun. Percakapannya dengan duke Yuan Zuo juga dingin. Sekarang murid dari kolese ini telah menarik perhatian duke Yunting, banyak kultifator terkejut. Apakah kamu tidak mendengar? Orang itu adalah Susimo dari alam bawah dan memiliki seni pedang pembantaian surga. Duke Yunting ada di sini untuk Slying of Heaven Sword Art milik orang ini. Benar, duke Yunting tidak bisa menyembunyikan semangat juang di matanya. Aku bahkan curiga dia akan menyerang kapan saja. Banyak pembudidaya berdiskusi dan berbisik satu sama lain di belakang. Karena tindakan dan kata-kata Yunting, situasi di alun-alun menjadi sangat tegang. Suasana menjadi sangat tegang. Semua orang tahu bahwa Yunting adalah seseorang yang melakukan hal-hal sesukanya tanpa ragu-ragu dan telah melakukan banyak hal yang mengejutkan. Bahkan jika dia tiba-tiba menyerang Susimo, tidak ada yang akan terkejut. Duke Sialing mengerutkan kening. Dia tidak ingin sesuatu terjadi sebelum pertarungan untuk daftar bumi dimulai. Duke Yuanzo duduk di kursinya dengan senyum sombong. Jika Yunting bisa membunuh Susimo, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Para tetua akademi semua tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Duke Yunting, apa yang kamu lakukan? Penatua Zong berkata, pertarungan untuk daftar bumi belum dimulai. Ditambah lagi, Anda sudah menjadi surga abadi tingkat kedua. Anda tidak dapat berpartisipasi. Duke Chihong sudah lama tidak pulang. Dia sedang duduk bersama si Eking Cheng dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dia juga gugup ketika dia melihat ini. Di antara semua orang dari kampus, Susimo adalah satu-satunya yang tenang. Bahkan dalam menghadapi permusuhan intens Yunting, ekspresinya tidak banyak berubah, bahkan di depan mata semua orang. Dia tidak tahu mengapa Yunting ada di sini. Tapi dia yakin Yunting tidak akan menyerangnya saat ini. Dia hanya bertarung sekali dengan Yunting, dan mereka tidak memiliki banyak kontak. Namun, dia tahu bahwa dengan kebanggaan Yunting, Yunting tidak akan menyerangnya ketika ada perbedaan di antara mereka. Kembali ke makam Kaisar, Fang Xuan mencoba menyelinap menyerang Susimo saat mereka berdua sedang bertarung, yang membuat Yunting jijik. Dengan kesombongannya, jika dia ingin merebut seni pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi, dia pasti akan memilih untuk bertarung dengan adil dengan Susimo. Susimo dengan lembut mendorong sesepuh ke samping dan berdiri di garis depan, menghadap Yunting. Susimo, kamu. Penatua Zong khawatir. Tidak ada lagi hambatan antara Susimo dan Yunting. Jika Yunting tiba-tiba menyerang, bahkan dia tidak yakin bisa melindungi Susimo. Tidak apa-apa. Susimo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, hanya salam dan beberapa kata. Mata Yunting berbinar saat mendengar ini. Susimo mengenalnya. Semua orang mengira dia akan membuat keributan besar, tetapi Susimo tahu bahwa dia tidak akan bergerak, setidaknya tidak di sini. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang sama di makam Kaisar ketika Fang Suan menyergap Susimo. Untuk beberapa alasan, Yunting sedikit senang. Setelah aku mengalahkannya dan mendapatkan seni pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi, kita mungkin akan menjadi teman dekat. Pikir Yunting. Di matanya, tidak banyak pembudidaya di generasi yang sama dengan dia yang memenuhi syarat untuk menjadi temannya, apalagi teman dada. Yunting, sudah lama sekali. Kamu masih energi seperti biasanya. Saat itu, Susimo berkata dengan tenang. Kata-katanya mengejutkan semua orang dan suara orang banyak menjadi tenang. Para pembudidaya menatap Susimo dengan kaget dengan mulut ternganga. Apa itu tadi? Apa jenis nada itu? Apakah Earth Immortal peringkat 8 dari akademi ini mengajarkan jenius paling berbakat dalam 100 ribu tahun? Duke Yunting pelajaran. Wajah Duke Yunting langsung menjadi gelap. Itu karena kata-kata Susimo mengingatkannya pada pertempuran di makam Kaisar. Selama pertempuran itu, Susimo telah mengatakan hal serupa, sesuatu seperti, kamu masih muda. Kemudian, Susimo memukulinya dengan sangat parah hingga dia hampir kehilangan nyawanya. Ketika dia kembali ke kerajaan surgawi Ziksuan, dia bahkan diberi pelajaran oleh saudara perempuannya. Setiap kali dia mengingat pengalaman itu, dia akan merasa sangat tidak bahagia. Ekspresi Duke Yunting menjadi dingin dan matanya memancarkan niat membunuh. Jangan bicara seperti itu padaku. Aku tidak menyukainya. Dalam pikiran Yunting, hanya adiknya yang bisa memberinya pelajaran. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Pada saat itu, Duke Yuanzuo tiba-tiba berdiri dan berteriak, Susimo, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu memberi pelajaran pada Duke Yunting. Duke Yunting adalah jenius paling kuat di alam abadi cakrawala surgawi dalam seratus ribu tahun. Beraninya kau mempermalukannya di depan semua orang. Duke Yuanzuo tampaknya berbicara dengan benar, tetapi pada kenyataannya, dia mengipasi api. Dia ingin memprovokasi Duke Yunting untuk membunuh Susimo. Yunting berbalik dan menatap Duke Yuanzuo tanpa ekspresi. Dia masih muda dan sombong, tapi dia tidak bodoh. Penanggung jawab majelis 10 ribu tahun ini, Duke Sieling, melihat bahwa situasinya tidak baik dan suasana semakin tegang. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata, Rekan pembudidaya, silakan duduk. Hari ini adalah hari kompetisi daftar bumi. Jika ada keluhan, Anda dapat mendiskusikannya setelah kompetisi. Tentu. Yang mengejutkan semua orang, semangat juang dan niat membunuh Duke Yunting dengan cepat menghilang. Dia setuju dan duduk kembali. Duke Yuanzuo tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduknya. Setelah gangguan kecil ini, para pembudidaya dari 4 sekte surgawi utama juga mengambil tempat duduk mereka. Pertempuran untuk daftar bumi akan segera dimulai. Pangeran prefektur Yuanzuo memandang pangeran prefektur Yunting, merasa marah. Memutar matanya, dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Rekan taois Yunting, hari ini adalah kompetisi earthroll. Tidak pantas bagimu untuk membunuh Suzimo secara pribadi. Mengapa kerajaan surgawi Zisuan tidak bergabung dengan negara Jin untuk membunuh anak ini di surga ke-9? Yunting menatap Duke Yuanzuo dengan senyum tipis, seolah dia sangat tertarik dengan sarannya. Roh pangeran kabupaten Yuanzuo tersentak saat dia terus mengirimkan suaranya. Rekan taois, jangan khawatir. Kali ini, tidak hanya kerajaan surga Jin Agung, tetapi juga sesama taois dari sekte abadi terbang. Jika kerajaan surgawi Zisuan juga bergabung, dengan tiga kekuatan kita bergabung, anak ini pasti akan mati. Senyum di mata Duke Yunting semakin lebar. Hahaha. Akhirnya, Yunting tertawa. Tawanya mengguncang langit dan menarik perhatian banyak orang. Semua orang bingung. Bahkan Duke Yuanzuo tercengang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Yunting. Yunting menoleh perlahan dan melihat Akademi Qiankun tidak jauh. Dia berkata dengan santai, Su Zimo, Duke Yuanzuo baru saja memberitahuku bahwa negara Jin telah bergabung dengan sekte langit terbang. Mereka ingin membunuhmu di surga ke-9. Oh ya, Duke Yuanzuo juga mengundangku untuk bergabung dengan mereka. Kerumunan menjadi gempar begitu dia selesai. Semua orang di Akademi Qiankun juga terkejut. Mereka melihat ke arah negara Jin dan sekte langit terbang dengan mata marah. Duke Yuanzuo tertangkap basah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata yang diam-diam diakirimkan kepada Duke Yunting akan diucapkan dengan lantang di depan semua orang tanpa kepura-puran. Bab 2194 Kerajaan abadi Jin agung dan sekte langit terbang diam-diam telah bekerja sama agar Dewa Bumi mereka bergabung untuk membunuh Su Zimo dalam kompetisi daftar Bumi. Tidak mudah untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat untuk bergabung. Namun, Grid Jin Immortal Kingdom memiliki Lord Yuanzuo dan Flying Celestial Sek memiliki Sider Immortal Meng Yao. Prefektur Lord Yuanzuo membenci Su Zimo sampai ke intinya dan masalah pemilihan sekte abadi telah menyebabkan dia dan Jin besar kehilangan muka. Selama seleksi sekte surgawi, Su Zimo mengatakan bahwa sitar abadi Meng Yao dan Tuan Yuanzuo memiliki skandal kerajaan. Prei Meng Yao juga ingin membunuhnya. Di bawah kepemimpinan keduanya, Grid Jin Immortal Kingdom dan Flying Celestial Sek telah membuat rencana. Tidak akan ada kecelakaan. Tapi tidak peduli apa, itu tidak terlalu terhormat. Sekarang, Tuan Yuanzuo ingin Yunting bergabung dengan mereka, tetapi itu menjadi bumerang. Yunting mengumumkannya, menyebabkan gelombang kritik. Bai Hai dari sekte langit terbang memelototi Tuan Yuanzuo dan menyebutnya idiot. Bahkan tanpa zisuan Immortal Kingdom, rencana Grid Jin Immortal Kingdom dan Flying Celestial Sek sudah cukup untuk membunuh Su Zimo di sembilan surga. Tidak perlu melakukan ini. Kerajaan abadi Jin agung memiliki 10 algojo yang dipimpin oleh Hand Iron, peringkat keempat di daftar bumi. Di sisi Flying Celestial Sek, ada 12 murid yang dipimpin oleh Immortal Tai Hua yang bereinkarnasi. Pada kenyataannya, baik Hansi Besi atau Tai Hua akan bisa menjaga Su Zimo. Namun, mereka mendengar bahwa teknik gerakan Su Zimo sangat cepat. Itulah alasan mengapa mereka memobilisasi begitu banyak orang dan membuat rencana untuk membunuhnya. Su Zimo tidak akan bisa melarikan diri jika mereka bergabung. Tapi sekarang setelah Yun Ting mengungkapkan rencana mereka di depan semua orang, semua persiapan mereka akan sia-sia jika Su Zimo menyerah pada Earth Roll. Menarik. King Feng Celestial Immortal dari Imperial Wind Monastery tersenyum dan menyaksikan pertunjukan dengan tangan disilangkan. Apa yang dilakukan Grid Jin Immortal Kingdom dan Flying Celestial Sek? Apakah mereka bergabung untuk menghadapi Earth Immortal tingkat 8? Sejujurnya, ini agak memalukan. Itu benar. Mereka sebenarnya menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pribadi mereka selama turnamen daftar bumi. Para pembudidaya di Alun-Alun sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Celestial Immortal Bai Hai melipat kipasnya dan berhenti tersenyum. Dia mengutup dalam hatinya dan memelototi pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Lord Yuan Zuo mendengar diskusi di sekitarnya dan merasakan tatapan panas. Dia tidak tahan lagi. Terkejut dan marah, dia memelototi Yun Ting dan menggeram. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda tidak memiliki dendam dengan Su Zimo? Tidakkah kamu menginginkan seni pedang pembunuh surganya? Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Yun Ting dengan tenang menyesap tehnya. Dia melirik Lord Yuan Zuo dan mencibir. Adapun kamu, apakah kamu pikir kamu layak bergandengan tangan denganku? Anda. Pangeran Yuan Zuo sangat marah. Dia membanting meja dan berdiri. Di bawah pengawasan orang banyak, meskipun tingkat kultivasi mereka terpisah tujuh alam, Yun Ting tidak memberikan wajah apapun kepada Duke Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo merasa wajahnya terbakar. Dia sangat marah, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Yun Ting. Status Yun Ting berarti bahwa jika dia bergerak, banyak ahli yang akan menghentikannya. Duke Si Eling tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yun Ting di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Melihat ini, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Yuan Zuo sebenarnya ingin bergandengan tangan dengan Yun Ting. Yun Ting sangat arogan. Tindakannya hanya meminta untuk dipermalukan. Terlebih lagi, Duke Yuan Zuo ingin menggunakan Yun Ting untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman. Penolakan Yun Ting telah menyebabkan dia kehilangan muka dan dia harus menderita dalam diam. Yang mulia Yuan Zuo, rekan Daois Bai Hai, apa artinya ini? Ekspresi Penatua Zong serius. Dia berdiri dan berkata dengan suara rendah, dalam turnamen daftar bumi, semua orang bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Apakah kalian berdua diam-diam bergandengan tangan untuk berurusan dengan murid kampusku? Karena masalah ini sudah terungkap, Sky Immortal Bai Hai tidak lagi menyembunyikannya. Dia membuka kipasnya dan tersenyum. Di sembilan surga, tidak ada aturan untuk tidak bergandengan tangan. Suzimo perguruan tinggi Anda menyinggung Jin Agung dan Sitar Abadi, menyebabkan langit marah. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi sasaran kita. Turnamen daftar bumi dibagi menjadi babak penyisihan dan pertarungan peringkat terakhir. Sembilan surga dikatakan sebagai ruang yang hancur di kerajaan surgawi matahari berkobar. Itu juga merupakan medan perang untuk babak eliminasi. Ada banyak pembudidaya dari seluruh dunia yang berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi. Secara alami, mereka harus melalui babak eliminasi untuk dengan cepat memilih seratus jenius abadi bumi yang terkuat. Di sembilan surga, ada sembilan lapisan ruang. Setiap lapisan ruang mengandung energi yang berbeda, dan berisi semua jenis makhluk yang kuat, bencana alam, dan kesengsaraan. Di ujung setiap lapisan ruang, akan ada susunan transportasi yang dapat mengangkut orang ke lapisan ruang berikutnya. Aturan babak eliminasi relatif sederhana. Kultifator tidak dapat menggunakan harta atau jimat dharma. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menembus lapisan ujian dan terus naik di sembilan surga. Di ruang langit kelima, ada tablet batu besar. Satu hanya harus meninggalkan nama seseorang di atasnya. Hanya seratus pembudidaya pertama yang memasuki surga kelima dan meninggalkan nama mereka di atasnya yang memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran peringkat terakhir. Di sembilan surga, pembudidaya secara alami dapat saling membunuh sesuka hati, terlepas dari hidup atau mati. Niat awal penetapan aturan ini sederhana. Hanya ada seratus tempat di daftar bumi. Jika seseorang takut mati, mereka secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk berada di daftar bumi. Sekarang, Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sec menggunakan aturan ini untuk bersiap bergandengan tangan dan membunuh Su Zimo di sembilan surga. Aturan ini sudah diturunkan sejak lama. Secara alami, itu tidak akan berubah hanya karena satu insiden. Para tetua Akademi Kiankun saling memandang dan berkomunikasi dengan Indra Ilahi mereka, secara diam-diam mendiskusikan tindakan pencegahan. Karena mereka sudah tahu rencana pihak lain, Akademi Kiankun sudah siap. Kali ini, ada juga 20 orang yang bersiap untuk memasuki sembilan surga. Jika mereka bergabung, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Namun, kali ini, Great Jean Celestial Kingdom memiliki hantai dan Flying Celestial Sec memiliki imortal yang bereinkarnasi. Bahkan jika kedua belah pihak bertarung di sembilan surga, Akademi Kiankun tidak memiliki peluang untuk menang. Jika mereka semua musnah, mereka akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk berada di daftar bumi. Solusi teraman untuk masalah ini adalah Suzimo mundur dari pertempuran daftar bumi generasi ini. Para tetua berdiskusi sebentar dan akan bertanya pada Suzimo. Di sisi lain, Yun Ting tiba-tiba bertanya dengan lemah, Suzimo, karena kamu tahu rencana ini, apakah kamu masih berani berpartisipasi dalam pertempuran daftar bumi? Kenapa tidak? Suzimo tersenyum tipis. Para tetua Akademi Kaligrafi terkejut. Mata Yun Ting berbinar. Dia bertanya lagi, Kamu tahu bahwa pihak lain akan bergabung untuk berurusan denganmu, dan ada imortal yang bereinkarnasi. Apakah kamu masih berani berpartisipasi? Seorang imortal yang bereinkarnasi memang sangat kuat. Suzimo tersenyum dan berkata, Namun, dia hanyalah seorang earth imortal. Di sembilan surga, hidup dan mati diabaikan. Masih belum diketahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Saat dia mengatakan itu, ada keributan. Tidak heran Suzimo menjadi sasaran. Dia memang sedikit arogan. Itu benar. Kita harus memberinya pelajaran. Dia tidak tahu tempatnya. Ku dengar dia dari dunia bawah. Dia hanya katak di dasar sumur. Banyak pembudidaya tampak menghina ketika mereka mendengar kata-kata Suzimo. Baik. Hanya teriakan keras Yunting yang seperti petir yang bergema di antara langit dan bumi, menekan semua ejekan dan keraguan. Suzimo, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Yunting berdiri perlahan dan berkata dengan keras, Saya di sini untuk secara pribadi memberi Anda tantangan. Bab 2195 Yunting datang secara pribadi untuk satu hal, untuk memberikan tantangan kepada Earth Immortal tahap ke-8 ini dari Akademi. Di mata semua orang, tidak hanya ada perbedaan besar dalam ketenaran dan latar belakang, tetapi ada juga dunia perbedaan kekuatan. Mengapa Suzimo ini sangat dihargai oleh Duque Yunting? Kata-kata Duque Yunting langsung menekan semua keraguan dan ejekan di antara orang banyak. Aku akan menerima tantangan ini. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia mengangguk. Bahkan jika Duque Yunting tidak datang, dia tahu bahwa mereka berdua akan bertarung cepat atau lambat. Besar. Yunting berteriak dengan semangat tinggi. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama di gulungan bumi, aku akan menunggumu di puncak gulungan surga dari pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu. Bahkan Immortal Sialing yang disempurnakan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi akan dimulai dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Yunting hanyalah surga abadi tahap kedua. Berapa level yang bisa dia tingkatkan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun? Pada saat itu, apakah dia dapat bersaing dengan para jenius gulungan surga lainnya? Orang harus tahu bahwa di alam primordial Surgawi, bahkan dengan sumber daya budidaya yang cukup, seseorang mungkin tidak dapat meningkatkan satu tingkat dalam 10.000 tahun. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Suzimo ini bahkan lebih rendah. Dia hanya seorang earth immortal tahap ke-8. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia sudah akan sangat berbakat jika dia bisa menjadi surga abadi, apalagi bertarung untuk puncak gulungan surga. Tantangan Yunting terdengar sedikit konyol. Selain itu, dua putaran teratas bumi telah diputuskan. Bagaimana Suzimo dari akademi ini bisa mengalahkan makhluk abadi yang bereinkarnasi? Jika dia memasuki surga ke-9, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Setelah jeda, Yunting melanjutkan. Tentu saja, jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan posisi teratas di earth roll, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk melawanku. Kalau begitu, aku khawatir kamu akan kecewa. Duke Yuan Zuo mendengus. Dengan Feng Yin dan Tai Hua, dua makhluk abadi yang bereinkarnasi, tidak mungkin Suzimo bisa menjadi posisi teratas dalam gulungan bumi. Oh. Yunting mengangkat alis dan melirik ke samping pada dua makhluk abadi yang bereinkarnasi. Karena dia sudah bereinkarnasi, itu berarti dia gagal di kehidupan sebelumnya. Bukan masalah besar. Kata-kata Yunting sama baiknya dengan memandang rendah Feng Yin dan Tai Hua, dua dewa yang bereinkarnasi. Setiap gerakannya, setiap kata, dan setiap tindakannya, semuanya tajam dan tajam. Huff. Tai Hua marah dan berkata dengan dingin, Junior yang bodoh, beraninya kamu begitu kurang ajar di depanku. Bukankah para tetua di keluargamu memberimu pelajaran? Dalam hati Tai Hua, bahkan jika dia bereinkarnasi, dia akan tetap menjadi imortal sempurna dari kehidupan sebelumnya. Feng Yin tanpa ekspresi saat dia berkata, Junior, tidak akan terlambat untuk kembali dan menjadi sombong ketika kamu menjadi imortal sejati. Haha. Yunting tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tertarik berdebat dengan keduanya. Dia berbalik ke kerumunan dan bertanya, baru saja, kamu masih memiliki wajah untuk mengejeknya. Yunting mengacu pada Su Zimo. Yunting dengan santai mengambil sebotol minuman keras dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menunjuk semua jenius di alun-alun, termasuk Tai Hua dan Feng Yin, dan tertawa, tidak ada dari kalian yang cocok untuk membawa sepatunya. Ekspresi orang-orang di alun-alun berubah drastis. Mereka kaget dan marah. Sehat. Tai Hua membanting kelapak tangannya di atas meja dan berteriak dengan dingin, beraninya kau. Meskipun dia tahu bahwa Yunting arogan dan sembrono, Dukesie Ling, sebagai tuan rumah, masih merasakan sakit kepala. Wajah sesepu akademi berubah. Mereka saling memandang dengan cemas. Bagi mereka, kata-kata Yunting setara dengan mendorong Su Zimo ke gigi badai. Itu tidak berbeda dengan memanggangnya di atas panggangan. Apakah dia mencoba membunuhnya melalui sanjungan? Su Zimo sudah dalam situasi genting menghadapi Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sex. Sekarang, kata-kata Yunting setara dengan menciptakan lebih banyak lawan untuk Su Zimo. Faktanya, tetua perguruan tinggi memang salah paham. Dalam hati Yunting, hanya Su Zimo yang layak menjadi lawannya. Sebelumnya, ketika dia melihat Su Zimo diejek dan diejek, dia merasakan ketidakadilan dan itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Dukai Yunting, kenapa kamu terus mengincar Su Zimo dari kampusku? Apakah itu hanya untuk seni pedang pembunuh surga? Penatuahe tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemberut. Selain itu, ada perbedaan besar dalam kultivasi di antara kalian berdua. Kamu terkenal. Apa ketegangan dalam pertempuran ini? Seni pedang pembunuh surga secara alami adalah salah satu alasannya. Yunting berhenti sejenak sebelum melanjutkan perlahan. Lebih penting lagi, kami berdua adalah dewasuan saat itu dan bertempur. Namun, karena lingkungan, ada banyak metode yang tidak dapat saya gunakan dan kami tidak berjuang sepuas hati kami. Saya harap lain kali kita bertarung, kita bisa melakukan yang terbaik dan berjuang sepuas hati kita. Yunting menderita kekalahan telak dalam pertempuran makam Kaisar. Hari ini, dengan harga dirinya, sudah jarang dia mengambil inisiatif untuk mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia telah kalah. Dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan, jadi dia secara alami tidak yakin. Itulah mengapa dia menahan niat bertarungnya dan menantang Su Zimo lagi. Yunting tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak menyebutkan hasil pertempuran, berita ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Su Zimo bertarung dengan Yunting dan selamat. Apakah kamu tidak mendengar? Ada batasan pada waktu itu dan Yunting tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak heran Yunting akan menargetkan Su Zimo seperti ini. Keduanya memiliki konflik di masa lalu dan membentuk dendam yang mendalam. Plaza itu gempar lagi. Di kursi kerajaan surgawi matahari berkobar, Sia King Cheng sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia mengambil cangkir tehnya, pergelangan tangannya sedikit gemetar dan banyak teh tumpah. Kaka, ada apa? Tuan daerah pelangi merah memperhatikan kelainan Sia King Cheng dan bertanya dengan lembut. Sia King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Pelangi merah, baru sekarang saya dapat memastikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Kekuatan pertempuran Su Zimo seharusnya bisa masuk dalam lima besar peringkat bumi. Ah! Tuan daerah pelangi merah tidak mengerti dan bingung. Sia King Cheng berkata, Apakah Anda baru saja mendengarnya? Yunting dan Su Zimo bertengkar. Apakah Anda tahu hasilnya? Aku tidak tahu. Yunting tidak mengatakannya. Kurasa hanya mereka berdua yang tahu. The Red Rainbow County Lord menggelengkan kepalanya. Tebaklah. Sia King Cheng bertanya sambil tersenyum. Seharusnya Yunting yang menang. Tuan daerah pelangi merah menyelidiki. Sia King Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika Yunting menang, dia tidak akan datang untuk menantang Su Zimo dan mengucapkan kata-kata itu. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan daerah pelangi merah berangsur-angsur mengerti dan menganggup berulang kali, jika saudara bela diri Junior Su kalah darinya, dengan harga diri Yunting, mengapa dia harus bertarung dengan seorang pecundang. Jika itu masalahnya, pertarungan itu seharusnya seri. Tuan daerah pelangi merah sedikit bersemangat. Su Zimo mampu bertarung imbang dengan monster nomor satu dalam seratus ribu tahun. Ini adalah sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Sia King Cheng menggelengkan kepalanya dan bertanya, Jika itu seri, mengapa Yunting tidak mengatakannya dengan jelas. Saudaraku, kamu mengatakan. Tuan daerah pelangi merah terkejut. Sia King Cheng sedikit menganggup dan berkata, Yunting kemungkinan besar dikalahkan dalam pertempuran itu. Itu sebabnya dia datang secara pribadi untuk menantang Su Zimo. Bab 2196 Su Zimo tersenyum dan tidak menanggapi perkataan Yunting tentang pertempuran di makam tir. Mungkin karena Yunting masih terlalu muda. Di mata Su Zimo, Yunting lebih seperti junior yang muda, tak kenal takut, dan arogan. Meskipun mereka pernah bertarung sekali, Su Zimo mengagumi Yunting di dalam hatinya. Dia sepertinya melihat bayangan kedua muridnya, Kitsune dan Xiao Yao, di Yunting. Su Zimo memenangkan pertempuran itu. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membual tentang hal itu untuk membuktikan dirinya. Itu sama hari ini. Yunting tidak mengatakan hasil dari pertempuran itu. Su Zimo tidak ingin melukai harga diri Yunting, jadi dia tidak mengatakannya, seolah-olah dia telah melupakan pertempuran itu. Zimo, kami baru saja, kata Penatua Zong dengan suara rendah. Penatua Zong berkata dengan suara rendah, saran kami adalah Anda tidak mengambil risiko dan berpartisipasi dalam kompetisi daftar bumi. Penatua He mengangguk dan berkata, itu benar. Zimo, pihak lain telah merencanakan ini dan mereka menyerangmu dengan agresif. Tidak perlu bagi Anda untuk melawan mereka. Kompetisi daftar bumi diadakan setiap 10.000 tahun. Dengan bakat Anda, Anda pasti dapat menerobos ke alam abadi bumi tahap ke-9 sebelum pertemuan 10.000 tahun berikutnya. Selama Anda menunggu dengan sabar selama 10.000 tahun, pertemuan 10.000 tahun berikutnya akan diadakan di Akademi Kiankun. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Surgawi Terbang, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Pada saat itu, kami pasti akan memberimu lingkungan persaingan yang adil. Siapa yang bisa menjadi lawanmu? Kedua tetua dari Cholege berbicara satu demi satu, menganalisis pro dan kontra untuk Zimo. Kata-kata mereka tulus dan tulus, mereka memang berusaha melindungi Zimo. Seperti yang mereka katakan, Su Zimo menyerah pada kompetisi daftar bumi kali ini, jadi rencana Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Surgawi Terbang secara alami gagal. Tapi ini mengganggu rencana kultifasi Su Zimo. Dia harus menunggu 10.000 tahun untuk kompetisi daftar bumi berikutnya. Su Zimo tidak ingin menunggu. Sejak dia naik, dia selalu merasakan urgensi waktu dan tekanan di mana-mana. Bahkan setelah dia bergabung dengan Akademi Kiankun, tekanannya tidak berkurang sama sekali. 10.000 tahun kemudian, Majelis Abadi Cakrawala Ilahi dan bahkan Puncak Sembilan Awan akan diadakan. Tapi dia masih harus tinggal di Akademi Kiankun untuk bersaing dengan dewa bumi lainnya. Jika dia jatuh, dia akan jatuh. Kesenjangan antara dia, Yun Ting, dan bahkan diri Sejati Wu Dao hanya akan semakin lebar. Dia harus berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi ini. Dia tidak ingin menyeretnya keluar selama 10.000 tahun lagi. Tetua, terima kasih atas niat baik Anda. Suzimo membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, Namun, saya sudah mengambil keputusan. Kedua tetua Akademi saling memandang dan menghela nafas. Mereka berdua tahu bahwa nada suara Suzimo tegas, dan mereka mungkin tidak bisa membujuknya lagi. Pada saat ini, Nyonya wilayah Cihong juga berjalan dari kursi Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Dia siap memasuki sembilan surga dengan murid-murid Akademi. Saudara muda su, jangan khawatir. Kami, para murid Akademi, akan bergabung dan memasuki surga kesembilan bersama-sama. Paling buruk, kami akan bertengkar hebat dengan mereka. Nyonya wilayah Cihong berkata dengan bangga, bahkan jika kita kalah, kita tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Penatu Azong juga mulai menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi. Yefei, Cihong, Suzimo, setelah kamu memasuki sembilan surga, cobalah untuk bepergian bersama sebanyak mungkin. Tidak perlu untuk itu. Pada saat ini, Suzimo menyela. Rekan-rekan muridku, kamu tidak perlu bepergian denganku. Kerajaan surga Jin Agung dan sekte surgawi terbang tidak akan mencarimu. Peringkat di babak penyisihan juga sangat penting. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk turnamen daftar bumi karena aku. Ini. Semua orang dari Akademi terdiam. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara eksplisit, semua orang berharap mereka dapat melewati babak penyisihan dan memasuki pertempuran peringkat terakhir sehingga mereka dapat meninggalkan nama mereka di daftar bumi. Jika mereka bepergian dengan Suzimo, seluruh Akademi Kemungkinan Besar akan dimusnahkan. Namun, jika mereka meninggalkan Suzimo, bagaimana dia bisa menghadapi serangan bersama kerajaan surga Jin Agung dan sekte surgawi terbang sendirian? Semuanya, mari kita bertemu lagi di turnamen daftar bumi. Tatapan Suzimo tenang saat dia tersenyum. Ketika matanya bertemu dengan mata Suzimo, hati yang gelisah di Akademi berangsur-angsur menjadi tenang dan mereka juga mengembangkan rasa percaya diri. Baiklah, mari kita bertemu lagi di turnamen daftar bumi. Yefei, Putri Cihong dan yang lainnya menjawab serempak. Semuanya, harap tenang. Babak penyisihan dari turnamen daftar bumi akan segera dimulai. Pada saat ini, Pangeran Sieling berdiri dan berkata dengan keras, mari kita bacakan aturan babak penyisihan. Pertama, Dewa bumi yang memasuki sembilan surga tidak boleh lebih tua dari 50 ribu tahun. Petik 2. Umur Earth Immortal adalah 200 ribu tahun. Mereka yang berusia lebih dari 50 ribu tahun tidak dianggap elit. Kedua, mereka yang telah meninggalkan nama mereka di daftar bumi tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi. Misalnya, mereka yang terakhir kali berada di daftar bumi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi kali ini. Ketiga, pembudidaya yang memasuki sembilan surga tidak diizinkan menggunakan harta atau jimat dharma dalam keadaan apapun. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh aturan sembilan surga. Semuanya, ingat ini. Mekanisme eliminasi sembilan surga dimaksudkan untuk menguji kekuatan para pembudidaya sendiri tanpa menggunakan benda-benda eksternal. Di sembilan surga, seseorang dapat menggunakan kekuatan ilahi, mantra dharma abadi, seni rahasia roh primordial, daging dan garis keturunan. Keempat, di masing-masing sembilan surga, ada semua jenis peluang tersembunyi. Bisa berupa harta dharma, metode kultivasi, atau seni rahasia. Jika ada rekan taois yang masuk dapat menemukan harta karun ini, Anda dapat mengambilnya sendiri. Selama bertahun-tahun, banyak dewa bumi telah meninggal di sembilan surga. Hanya kantong penyimpanan yang ditinggalkan oleh dewa bumi yang jatuh adalah harta karun yang sangat besar. Tentu saja, harta karun semacam ini tidak terlalu menarik bagi para ahli top seperti Taihua dan Feng Yue. Jika mereka ingin mencari harta karun, mereka pasti akan membuang banyak waktu. Peringkat babak eliminasi didasarkan pada siapa yang naik ke surga kelima terlebih dahulu dan meninggalkan nama mereka di tablet batu. Jika mereka membuang waktu sebelum itu, mereka akan berakhir di belakang orang lain di peringkat. Kelima, dan juga poin terpenting, di sembilan surga, tidak ada hidup atau mati. Apapun yang Anda hadapi, apapun musibah atau bencana alam yang Anda alami, tidak ada seorang pun dari luar yang bisa campur tangan. Anda hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Jika Anda tidak siap menghadapi kematian, jangan masuk. Petik 2 Pada titik ini, si Eling melirik Suzimo secara tidak sengaja. Kalimat ini sebenarnya adalah pengingat bagi Suzimo untuk memberinya satu kesempatan terakhir untuk menyesal. Suzimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Si Eling melanjutkan, Jika kamu melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, yang terbaik adalah mundur ke sudut yang aman dan diam-diam menunggu babak eliminasi berakhir. Kenam, babak eliminasi akan secara otomatis berakhir ketika seratus orang meninggalkan nama mereka di tablet batu dari surga kelima. Pada saat ini, di Alun-Alun, Dewa Bumi dari dua kerajaan surgawi, empat sekte surgawi, berbagai klan abadi, sekte tingkat bumi dan tingkat hitam yang bersiap untuk memasuki sembilan surga sudah berdiri. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang menantikannya, ada yang gugup, ada yang bersemangat, ada yang gelisah, dan ada yang gelisah. Sieling menggambar serangkaian karakter jimat misterius di udara di depannya dan berteriak, sembilan surga, buka. Begitu suaranya menghilang, retakan besar muncul di udara di atas Alun-Alun dan gelombang udara panas dipancarkan darinya. Utaran eliminasi daftar bumi secara resmi dimulai. Sieling berteriak pelan. Bab 2197. Begitu Sieling selesai, para Dewa Bumi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka melompat ke udara dan menyerbu ke arah celah. Satu persatu, mereka melayang ke langit, semua ingin memasuki surga ke-9 sesegera mungkin. Semua orang dari Chol-Lege mengambil nafas dalam-dalam dan bergerak. Segera, mereka memasuki celah dan menghilang. Tuan Yuan Zuo menyaksikan Suzimo memasuki surga ke-9, lalu menghela nafas lega. Ada beberapa kesalahan, tapi itu tidak mempengaruhi rencana kami. Duke Yuan Zuo diam-diam mentransmisikan suaranya ke Celestial Immortal Bai Hai. Bai Hai melambaikan kipasnya dan menjawab, Yun Ting hampir merusak rencana kita. Untungnya, Suzimo itu sombong dan tidak menyerah pada daftar terestrial. Sama seperti pangeran prefektur Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai sedang berkomunikasi dengan indera ilahi mereka, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalarip punggung mereka. Di seberang mereka, Yun Ting menyesap anggurnya dan menatap mereka dengan senyum seperti pedang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan di depan semua orang. Mengapa menyimpannya untuk diri sendiri? Yun Ting tertawa. Masa lalumu yang memalukan bukanlah rahasia. Tuan Yuan Zuo dan Bai Hai tidak marah. Namun, mereka berdua diam-diam terkejut. Yun Ting hanyalah surga abadi tahap kedua, tetapi indranya terlalu tajam. Baru saja, keduanya berkomunikasi secara telepati. Indera ilahi mereka hanya mengalir di antara mereka, menutupi area yang sangat kecil. Meski begitu, Yun Ting, yang duduk di seberang mereka, masih merasakannya. Sebagian besar dewa bumi yang bersaing untuk daftar terestrial telah memasuki surga ke-9. Tentu saja, ada beberapa dewa bumi di alun-alun yang ingin mundur dan tidak bergerak. Sekali di surga ke-9, hidup atau mati diberikan. Dikatakan bahwa dalam eliminasi sebelumnya, seperlima dari dewa bumi meninggal. Kali ini, ada hampir 1 juta dewa bumi memasuki surga ke-9. Seperlima berarti 200 ribu dewa bumi tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Peluang dan ketenaran itu penting, tetapi bagi sebagian orang, hanya ada harapan jika mereka masih hidup. Plus, sebagian besar dewa bumi tidak memiliki peluang untuk bersaing dalam daftar terestrial. Hanya ada 100 tempat di daftar terestrial dari 1 juta orang. Persaingan itu terlalu sengit. Setelah beberapa saat, si Eling melihat bahwa tidak ada orang lain yang pergi ke surga ke-9, jadi dia menggambar beberapa jimat di udara. Retakan besar perlahan menutup dan kembali normal, seolah-olah tidak pernah ada. Kemudian, si Eling sekali lagi melepaskan aliran kekuatan asal-asli yang mendarat di udara di atas alun-alun. Permukaan cermin besar muncul di udara, seperti kubah transparan surga, menyelimuti alun-alun. Cermin besar ini mencerminkan semua pemandangan di sembilan surga. Itu sangat jelas. Meskipun orang-orang di alun-alun tidak memasuki sembilan surga, mereka masih bisa melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Di alam atas, ada segala macam metode untuk mencerminkan dunia lain, dan itu sangat umum. Beberapa tetua akademi melihat kecermin di langit dan fokus pada Su Zimo dan murid-murid akademi lainnya. Mereka diam-diam berdoa agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak akan ada kecelakaan. Yang mulia, apakah menurut Anda Tuan Su bisa selamat dari krisis ini? Di sisi kekaisaran surgawi matahari berkobar, di samping Xie King Cheng, seorang pria muda yang menyajikan teh bertanya dengan suara rendah. Orang ini tidak lain adalah Su Xiaotian, yang baru saja dibawa oleh Xie King Cheng. Biasanya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara seperti itu. Namun, Xie King Cheng tahu bahwa Su Xiaotian peduli dan menghormati Su Zimo, jadi dia mengirimnya ke tim pelayan untuk melayani Su Zimo. Pada saat yang sama, dia juga bisa menonton acara langkah dari Immortal Dao ini. Xie King Cheng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu. Metode Broter Su jelas tidak lemah. Namun, lawannya sangat kuat. Lebih penting lagi, tidak ada yang tahu kapan dan di mana lawan akan menyerang. Su Xiaotian menyadari dan berkata, dengan kata lain, setelah Tuan Su memasuki sembilan surga, dia tidak hanya harus berhati-hati terhadap bahaya di sembilan surga, tetapi dia juga harus waspada terhadap serangan kekaisaran surgawi Jin Agung dan sekte abadi terbang. Betul sekali. Xie King Cheng menatap cermin di langit di atasnya dan bergumam, di mana mereka akan menyerang. Sembilan surga. Setelah Su Zimo memasuki celah, dia merasakan gelombang panas menghampirinya. Setelah beberapa saat pusing, dia mendapatkan kembali kelima indranya. Su Zimo berdiri di udara dan melihat sekeliling. Itu adalah dunia api. Di mana-mana dia melihat, ada api mengamuk yang melesat ke langit. Suhu antara langit dan bumi sangat tinggi. Gelombang panas bergulung dan udara sangat kering sehingga menyesakan. Dalam pandangan Su Zimo, dia bisa melihat lebih dari sepuluh dewa bumi turun. Meskipun dia memasuki sembilan surga pada saat yang sama dengan orang-orang dari Akademi, dia dipisahkan oleh kekuatan spasial antara sembilan surga dan dunia luar. Hal yang sama berlaku untuk pembudidaya lainnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk pada saat yang sama, mereka akan dipisahkan dan mendarat di tepi surga pertama. Arai teleportasi ke surga kedua berada di area tengah ruang ini. Semua pembudidaya harus melewati dunia api di depan mereka sesegera mungkin, mencapai pusat, mengaktifkan susunan teleportasi, dan naik ke surga kedua. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia melihat ke langit di atasnya. Dia melihat seberkas cahaya spiritual turun dari langit dan melayang di depannya. Itu tampak seperti token persegi panjang. Su Zimo mengambil token dan meninggalkan jejak di atasnya dengan divine sense-nya. Kemudian, token mengeluarkan sinar cahaya dan sebuah angka muncul di atasnya. 897.593 Sebelum ini, penguasa wilayah Pelangi Merah telah memberitahunya bahwa ini adalah teknik rahasia pelacakan di sembilan surga. Dengan meninggalkan jejak pada divine sense seseorang, itu bisa mengunci perkiraan posisi semua orang dan menentukan urutan jarak ke ujung surga kelima. Semakin dekat ke ujung surga kelima, semakin tinggi peringkatnya. Sekarang, jumlah yang bisa dilihat Su Zimo lebih dari 890.000. Ini berarti ada hampir 900.000 dewa tingkat bumi yang lebih dekat ke akhir dari dia. Peringkat terakhir dari kompetisi eliminasi sembilan surga bergantung pada siapa yang mencapai akhir lebih dulu dan meninggalkan kata-kata mereka di tablet batu. Oleh karena itu, token yang dapat menunjukkan peringkat ini juga sangat penting. Itu bisa menentukan posisi seseorang kapan saja dan membuat keputusan yang sesuai. Misalnya, beberapa pembudidaya yang telah mencapai surga keempat dengan susah payah akan menyerah jika mereka menemukan bahwa ada 100 atau 200 ribu orang di depan mereka. Su Zimo memasukkan token itu ke dalam tas penyimpanannya dan melihat para pembudidaya di kejauhan. Para pembudidaya ini bergerak menuju pusat ruang ini. Tak lama, mereka sudah berkeringat deras. Karena tidak tahan, mereka menggunakan teknik abadi mereka untuk menahan suhu tinggi di sekitar mereka. Jadi tempat ini sangat tak tertahankan. Ketika Su Zimo terbang, dia hanya merasa bahwa suhunya sedikit tinggi tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Orang harus tahu bahwa api di ruang ini dapat dengan mudah membakar mistik imortal menjadi abu. Bahkan dewa tingkat bumi tingkat tinggi akan merasa sulit untuk menolak di lingkungan seperti itu tanpa perlindungan jimat atau harta magis. Tapi Su Zimo memiliki tubuh sejati Kinglian kelas 10. Tubuh ini tidak kalah dengan harta Dharma kelas bumi bawaan. Dia hampir tidak merasakan apa-apa ketika dia terbang ke tempat ini. Bab 2198. Di depan alun-alun istana. Dia memang imortal yang bereinkarnasi. Kecepatan Feng Yin terlalu cepat. Dia ada di depan. Teknik macam apa ini. Kemanapun Feng Yin pergi, angin melolong dan memadamkan api di sekitarnya. Kerumunan berseru kaget. Angin bisa membantu api membakar, tapi teknik Feng Yin bisa mencegah api mendekat padanya. Lihat ke sana. Teknik imortal Tai Hua juga tidak lemah. Dia saat ini berada di peringkat kedua. Imortal Tai Hua melakukan mantra surgawi dan menunjuk ke langit. Di atas kepalanya, awan gelap muncul dan hujan deras turun dari langit. Tai Hua abadi melaju menuju pusat surga pertama. Awan gelap melayang di atas kepalanya dan hujan terus turun. Api di sekitarnya padam oleh hujan sebelum mereka bisa mendekatinya. Ya Tuhan, teknik pemanggilan hujan bisa mengendalikan kekuatan dengan sangat indah. Sungguh menakjubkan. Tidak hanya itu, bahkan jika kita menggunakan teknik memanggil hujan, kita mungkin tidak bisa memadamkan api di dalamnya. Saat mereka berbicara, pembudidaya lain juga menggunakan teknik mereka untuk memanggil hujan. Namun, awan gelap di langit terhempas oleh api sebelum bisa berkumpul. Adegan ini menyebabkan orang banyak tertawa terbahak-bahak. kedua dewa yang bereinkarnasi hanya perlu menggunakan teknik mereka untuk menaklukkan berbagai kekuatan dan pembudidaya di alun-alun. Hand the Iron of the Great Jean Celestial Kingdom saat ini berada di peringkat ketiga. Yue Feng dari Sekte Surgawi Gunung dan Laut menduduki peringkat keempat. Sepertinya Art Roll dari Flaming Sun Celestial Kingdom cukup akurat. Orang-orang ini baru saja memasuki surga ke-9 dan mereka sudah jauh di depan. Hei, peringkat orang ini naik begitu cepat. Saat itu, seseorang di antara kerumunan berseru. Kerumunan melihat ke arah suara itu dan melihat seberkas cahaya merah melesat melalui lautan api. Sinar cahaya ini sangat cepat sehingga tubuhnya juga terbakar dengan api kecil. Seolah-olah itu telah bergabung dengan dunia api di sekitarnya. Ini Putri Pelangi Merah. Dia mewakili Akademi Kiankun untuk bersaing memperebutkan Art Roll. Putri Pelangi Merah telah mengolah Sutra Matahari Terbakar, teknik budidaya terbaik Kerajaan Surgawi Matahari Terang. Dia dapat mengendalikan kekuatan api. Sekarang, dengan bantuan dunia api, kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saya memperkirakan bahwa Putri Pelangi Merah memiliki peluang tinggi untuk menempati peringkat tiga besar di surga pertama. Itu hanya sementara, masih ada empat lapisan surga lagi. Banyak pembudidaya berdiskusi sambil menonton babak penyisihan. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ke arah kekaisaran abadi Zizuan, Yunting tetap diam. Dia menyesap anggurnya sambil menatap sosok dicermin di langit. Ekspresi main-main muncul di wajahnya. Tes seperti ini pasti sangat membosankan bagimu, kan? Yunting bergumam pada dirinya sendiri. Alasan terpenting dia datang ke sini adalah untuk secara pribadi menantang Susimo. Selain itu, ada tujuan lain. Setelah kakak perempuannya kembali dari seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu, dia memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Susimo. Dia sering memuji dia di depannya, mengatakan bahwa dia memiliki banyak kartu di tangannya dan bahwa dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Yunting tahu bahwa saudara perempuannya berusaha memotivasi dia agar dia tidak mengendur. Tapi di dalam hatinya, dia masih sangat tidak yakin. Karena itu, kali ini, dia ingin melihat berapa banyak lagi trik yang dimiliki Susimo. Yunting mungkin terlihat sombong, tapi dia akan memberikan segalanya di setiap pertempuran. Dia tidak berani gegabuh, apalagi meremehkan lawannya. Tujuan menyaksikan pertarungan Susimo adalah untuk mengetahui dirinya dan musuhnya. Lihat, seseorang meninggal di sana. Tiba-tiba, ada teriakan alarm dari kerumunan. Pada tingkat pertama surga ke-9, seni surgawi Dewa Bumi hancur. Dia tidak punya waktu untuk melemparkan seni surgawi keduanya, jadi dia dilalap api dan mati di tempat. Orang ini tidak memiliki kesadaran diri. Seberapa jauh dia pergi, dia masih jauh dari susunan teleportasi di pusat surga pertama. Iya, orang-orang ini belum menemui ancaman nyata di surga pertama. Di dunia api, mungkin ada api surgawi turun, mungkin ada fenomena aneh, dan mungkin ada semua jenis makhluk mengerikan yang terkondensasi dari api. Itu ujian yang sebenarnya. Seorang kultifator yang telah berpartisipasi di surga ke-9 sebelumnya berkata dengan nada berat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari satu Earth Immortal telah binasa. Dan beberapa Dewa Bumi sudah mulai mundur. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Earth Immortal peringkat delapan dari Akademi? Namanya Susimo, kan? Itu dia. Karena kultifasinya adalah yang terendah, dan tidak akan lama bagi ki primordialnya untuk kehabisan api mengerikan yang terus-menerus. Itu tidak mungkin. Aku melihat dia berada di peringkat ke-49 di Earth Roll. Seseorang di antara kerumunan menyebutkan Susimo, yang membangkitkan rasa ingin tahu banyak kultifator. Awalnya, Susimo tidak memasuki garis pandang siapapun dan tidak menarik banyak perhatian. Tetapi karena penampilan Yunting dan fakta bahwa kerajaan surgawi Dajin dan sekte surgawi terbang ingin membunuhnya, dia menjadi pusat perhatian. Di sana. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke alam cakrawala dan berteriak. Banyak pembudidaya bergegas untuk melihat. Dengan sekali pandang, keributan di alun-alun menjadi tenang secara signifikan. Para pembudidaya yang sedang berdiskusi dan berdebat baru saja melebarkan mata dan mulut mereka karena terkejut. Mereka memandang pembudidaya berjubah hijau di surga ke-9 dengan tak percaya. Adegan aneh di sini secara alami membangkitkan rasa ingin tahu para pembudidaya lainnya. Semakin banyak pembudidaya menoleh untuk melihat Susimo. Orang-orang ini melihat dan juga tercengang, mata mereka terbelalak dan mulut ternganga. Tidak lama kemudian, alun-alun besar menjadi benar-benar sunyi. Tatapan semua orang jatuh pada sarjana berjubah hijau. Setelah beberapa saat, sebuah suara lemah terdengar di alun-alun yang sunyi. Apa, apa yang dia lakukan? Jalan-jalan. Mendengar itu, si E. King Cheng menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Para tetua akademi mengangkat kacamata mereka dengan ekspresi puas. Di surga kesembilan, Susimo berjalan perlahan dalam nyala api dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahi atau keterampilan abadi. Semua orang hanya melihat seorang sarjana berjubah hijau dengan fitur halus berjalan di atas api. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia sedang berjalan-jalan santai di halaman. Setelah keheningan singkat, kerumunan meledak menjadi keributan yang lebih keras. Teknik apa ini? Dia tidak takut api sama sekali. Laporan Sue Yuan dari keluarga Sue tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menunjuk Su Zimo di surga kesembilan. Dia berkata dengan kebencian, dia curang. Sue Yuan terluka oleh Su Zimo dan belum pulih. Untuk alasan keamanan, dia tidak berpartisipasi dalam terestrial role kali ini. Secara alami, dia menyimpan dendam terhadap Su Zimo dan tidak mungkin dia bisa terus menonton. Jubah hijau yang dia kenakan pasti harta dharma. Atau mungkin, dia diam-diam menggunakan beberapa harta dharma. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berjalan-jalan di dalam api? Sue Yuan berkata dengan masuk akal. Si Eling memandang Sue Yuan seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan bertanya, Maksudmu, dia bisa bersembunyi dari aturan surga kesembilan dan menggunakan harta dharma tanpa mataku? Bab 2199 Saya Sue Yuan tercengang oleh tatapan Si Eling. Di permukaan, dia sepertinya menanyai Su Zimo. Namun, pada kenyataannya, dia mempertanyakan aturan sembilan surga dari kerajaan abadi matahari berkobar. Dia mempertanyakan penilaian dari Si Eling abadi yang sempurna. Dia mempertanyakan penilaian dari banyak ahli yang hadir. Sue Yuan berdiri terpaku di tempat melawan aura keabadian sempurna milik Si Eling. Pikirannya kacau dan wajahnya memerah, tidak bisa berbicara. Duduk. Sebagai penanggung jawab keluarga Sue dan senior Sue Yuan, Sue Tian berdiri dan berteriak, tidak tahan lagi. Paman. Sue Yuan tampak sedih. Diam, jangan membuatku malu. Ekspresi Sue Tian menjadi gelap saat dia memarahi lagi. Sue Yuan tidak berani mengeluarkan suara dan hanya bisa duduk kembali dengan patuh. Sue Xiao Tian yang berdiri di samping Si Eking Cheng dalam suasana hati yang baik dan terkikik diam-diam. Tolong tenang, Yang Mulia. Sue Tian menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf dan berkata dengan ekspresi malu, junior keluarga Sue ini kasar dan tidak tahu aturan. Dia mengatakan omong kosong dan mempermalukan dirinya sendiri, Yang Mulia. Tidak apa-apa, duduk. Ekspresi Si Eling melunak saat dia mengangguk. Namun, Rekan Daoi Sue, ingatlah untuk mendisiplinkan juniormu ketika kamu kembali. Sue Tian mengakui dengan tergesa-gesa. Tidak perlu membuat keributan. Tuan Yuan Zuo juga tidak ingin melihat Su Zimo dalam keadaan seperti itu dan berkata dengan dingin, Ujian surga pertama belum dimulai. Dia akan menderita nanti. Saya tidak percaya bahwa dia akan tetap setenang ini ketika dunia berubah dan bencana datang. Seolah-olah sembilan surga telah merasakannya, matahari yang terik tiba-tiba muncul di langit di bawah tatapan semua orang. Itu seperti bola api besar yang terbakar dengan api. Matahari yang terik tergantung di atas kepala banyak pembudidaya, seolah-olah itu dalam jangkauan. Suhu surga pertama naik dengan cepat dan nyala api di sekitarnya melonjak karena semakin banyak nyala api yang lahir. Dalam lingkungan seperti itu, banyak pembudidaya yang menggunakan seni abadi dan kekuatan ilahi mereka mengkonsumsi banyak esensi kim mereka. Beberapa pembudidaya tidak bisa menahannya dan dilalap api sebelum mereka bisa mundur. Perubahan mendadak membuat lingkungan surga pertama semakin menantang. Banyak pembudidaya melambat. Namun, bagi mereka yang berada di posisi paling atas, seperti Feng Yin, Tai Hua, Han Si Besi, dan Yue Feng, mereka tidak melambat sama sekali. Matahari yang terik di langit tidak berpengaruh pada mereka. Tak lama, matahari terik lain muncul di langit di samping matahari terik pertama. Dua bola api besar menggantung tinggi di langit. Suhu di surga pertama naik lagi. Setelah beberapa saat, matahari ketiga muncul. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, sembilan matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di langit surga pertama, menghanguskan dunia. Tanah di dalamnya sudah lama retak, memperlihatkan retakan besar. Bola api merah muncul dari dalam, tampaknya mampu melahap segalanya. Api antara langit dan bumi hampir terhubung. Kali ini, bahkan Feng Yin dan Tai Hua, dua makhluk abadi yang bereinkarnasi, sangat melambat. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang digunakan Feng Yin, tetapi badai hitam pekat mengembun di sekelilingnya dan menyeretnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Dimanapun badai hitam berlalu, api padam hanya menyisakan bekas hangus. Teknik memanggil hujan Tai Hua tampaknya berada di ambang kehancuran. Dia mengangkat kepalanya dan meludahkan seberkas cahaya ke awan gelap di atas kepalanya. Awan gelap yang akan bubar benar-benar memancarkan sambaran petir, memadatkan awan gelap lagi. Hujan tidak berhenti. Teknik handa iron juga cukup mengejutkan. Wajahnya sedingin es dan tubuhnya dikelilingi oleh udara dingin. Bahkan armornya tertutup lapisan es, tahan api. Banyak pembudidaya memandang Su Simo. Namun, mereka menemukan bahwa dia masih tidak melepaskan teknik apapun di bawah terik matahari. Dia hanya berjalan-jalan di surga pertama, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Fisik orang ini sangat kuat sehingga dia tidak takut pada api. Itu pasti fisik yang istimewa. Lihat, dia bahkan tidak berkeringat. Sepertinya dia sedang bermain. Dia juga tidak terburu-buru. Apakah dia mencari harta karun? Di surga ke-9. Sembilan matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan Su Simo juga merasa sedikit panas. Namun, garis keturunan King Lian di tubuhnya sedikit bersirkulasi, dan perasaan panas itu menghilang. Dia sedang berjalan-jalan, tetapi dia tidak mencari harta karun seperti yang dipikirkan orang lain. Dia sebenarnya mencari orang-orang dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek. Karena mereka ingin bergabung untuk menghadapinya, Su Simo tidak keberatan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka dan membunuh mereka satu per satu. Namun, dia telah berkeliaran untuk waktu yang lama. Meskipun dia bertemu banyak pembudidaya di sepanjang jalan, dia tidak bertemu pembudidaya dari Kerajaan Surga Jean Agum dan Sekte Surga Witerbang. Meskipun Surga pertama hanyalah sebuah ruang, itu sangat luas. Ada lebih dari satu juta kultifator yang masuk, dan hanya ada beberapa lusin murid dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek. Tidak mudah untuk bertemu orang-orang ini di dunia yang begitu luas. Su Simo mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Dia menyerah untuk saat ini dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Dia mengeluarkan tokennya dan melihatnya. Angka di atasnya menunjukkan bahwa peringkatnya lebih dari 900 ribu. Selama periode waktu ini, dia telah berkeliaran dan peringkatnya telah turun secara signifikan. Su Simo mengembalikan token itu dan berubah menjadi aliran cahaya yang melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagi yang lain, sangat sulit untuk melewati Surga pertama. Itu akan mengkonsumsi banyak esenski dan mereka bahkan mungkin mati di dalamnya. Namun, bagi Su Simo, dia bisa berpergian dengan bebas di surga pertama dengan wujud aslinya sebagai King Lian tanpa khawatir. Api yang membakar dan suhu tinggi tidak berpengaruh pada bentuk sebenarnya dari King Lian. Setelah Su Simo memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya, peringkatnya meningkat dengan cara yang sangat menakutkan. 800,000 600,000 300,000 Hanya dalam satu jam, Su Simo telah melampaui sebagian besar pembudidaya. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar hebat sekali lagi. Tanah terus bergetar, dan retakan yang semula retak sekarang dipenuhi dengan api. Tapi sekarang, lava merah dan mendidih mulai mengalir keluar dari celah-celah di tanah. Itu seperti binatang pemakan manusia yang ganas saat mengalir dan menyebar terus-menerus. Suhu lava bahkan lebih menakutkan daripada api yang membakar. Beberapa pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu dan dimakan oleh lava. Dalam sekejap mata, tidak ada mayat yang tersisa dan mereka mati diam-diam. Terhadap perubahan seperti itu, banyak pembudidaya menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebagian besar pembudidaya melayang ke udara dengan ki mereka. Meskipun terbang di udara akan mengkonsumsi banyak esens, itu masih lebih baik daripada ditelan oleh lava bawah tanah. Tepat pada saat ini, langit juga bergetar terus-menerus. Gelombang cahaya berapi api mengalir deras, padat seperti hujan. Api surgawi turun. Bab 2200. Bola api besar jatuh dari langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Lava terus menyembur keluar dari celah-celah di tanah dan asap tebal mengepul. Seluruh area itu gelap dan api ada di mana-mana. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. itu menakutkan. Banyak pembudidaya di alun-alun belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan adegan seperti itu. Wajah mereka pucat, dan mereka merasa tercekik. Meskipun mereka telah mendengar bahwa babak knockout dari surga ke-9 sangat menakutkan, tidak ada yang mengira itu akan menjadi menakutkan ini. Bahkan sebagai pengamat, sulit untuk membayangkan seberapa besar dampak yang harus ditanggung oleh para pembudidaya yang berada di tengah-tengahnya. Feng Yin dan Tai Hua juga muncul di udara. Angin hitam di tubuh Feng Yin terus bertabrakan dengan api surgawi yang jatuh dari langit, dan kecepatannya secara alami melambat. Tai Hua terbang di udara, dan ujung jarinya terus menembakkan aliran kiprimordial ke awan gelap di atas kepalanya untuk menahan dampak api surgawi. Perubahan besar seperti itu di dunia bukanlah ancaman bagi dua dewa yang bereinkarnasi, serta para jenius top seperti Han Dairen dan Yue Feng. Itu hanya memperlambat mereka sedikit. Tetapi untuk sebagian besar dewa bumi, hampir tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi di lava dan api surgawi. Banyak pembudidaya menahan diri pada awalnya, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf mereka untuk bertahan. Sejauh ini, lebih dari 10 ribu dewa bumi telah mati di surga pertama, dan jumlahnya masih meningkat. Lihat, Suzimo sudah masuk 10 ribu teratas. Terkesiap, dia sangat cepat. Seruan datang dari kerumunan. Tanpa sadar, Earth Immortal peringkat delapan yang awalnya berada di 900 ribu teratas telah melompat ke 10 ribu teratas. Selain itu, peringkatnya masih meningkat dengan cepat. Bahkan fenomena aneh seperti itu tidak bisa menghentikannya. Di bawah tatapan semua orang, meskipun lava memuntahkan dan api surgawi turun, kecepatan Suzimo tidak berkurang sama sekali. Dia masih melampaui lawan-lawannya. ketika api surgawi turun, dia hanya menggunakan tangan kosongnya, dan tanpa menggunakan keterampilan ilahi apapun, dia telah menghancurkan api surgawi. 5 ribu, 3 ribu, seribu. Tak lama, peringkat Suzimo telah naik ke atas seribu. Di dunia surga pertama, lautan api itu mengerikan dan mengamuk. Api surgawi menyelimutinya, tetapi itu tidak bisa menghentikan sosoknya sama sekali. Kali ini, perhatian sebagian besar pembudidaya di alun-alun jatuh pada Suzimo. Sebuah pertanyaan melintas di benak semua orang. Mungkinkah orang ini benar-benar bisa mengejar dari belakang dan bergegas ke seratus besar? Wow! Pada saat itu, magma dicelah tiba-tiba mendidih dan membentuk dinding api merah, menghalangi jalan para pembudidaya. Lava dicelah terus mengembun dan mengeras. Dalam sekejap mata, raksasa lava setinggi seribu kaki muncul di api surga pertama, menghalangi jalan para pembudidaya. Mengaum. Raksasa lava meraung dan mata mereka bersinar merah. Lava mendidih mengalir di tubuh mereka dan aura mereka sangat panas. Tekanannya sangat menakutkan. Bang! Raksasa lava mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras. Seorang kultifator tidak bisa menghindar tepat waktu dan diinjak-injak oleh kaki raksasa itu. Apapun kemampuan ilahi atau teknik abadi itu, itu runtuh di tempat dan diinjak-injak menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Astaga! Raksasa lava lain mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menyapu udara, meraih earth imortal yang mencoba menghindar dengan panik. Telapak tangan itu menutupi langit. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menghindar, pembudidaya melepaskan semua kemampuan ilahi dan teknik rahasianya, tetapi mereka hanya berhasil membuat lubang kecil di tubuh Raksasa lava. Saat magma melonjak, itu langsung mengisi lubang. Uff! Kultifator menggunakan semua keahliannya dan ditangkap oleh telapak tangan Raksasa lava. Asap hijau naik dan dia mati. Adegan seperti ini sering terjadi di surga ke-9. Kekuatan Raksasa lava itu sangat menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari banyak pembudidaya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Saat lava terus melonjak, tubuh Raksasa lava ini akan segera pulih ke keadaan semula. Di dunia api ini, Raksasa lava ini praktis adalah makhluk abadi. Di Alun-Alun, immortal sempurna Sieling berkata perlahan, jika Raksasa lava lahir di ruang ini, tidak bijaksana untuk melawannya secara langsung. Meskipun kekuatan Raksasa lava tidak melebihi batas atas Dewa Bumi, kekuatan mereka tidak terbatas dan tidak akan melemah. Semua orang melihat situasi di surga ke-9 dan fokus pada bagaimana keajaiban teratas akan menghadapinya. Lihat ke sana, Suzimo tidak melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengitarinya. Di bawah tatapan banyak pembudidaya, Suzimo berhenti sejenak ketika Raksasa lava menghalangi jalannya. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya untuk melewati di antara kaki Raksasa lava. Tangan Raksasa lava itu meraih udara kosong. Pada saat berbalik, Suzimo sudah lari jauh dan berada di luar jangkauan serangan Raksasa lava. Raksasa lava tidak akan menatap satu orang pun. Mereka hanya berdiri di sana dan menghentikan para pembudidaya yang ingin bergegas. Si Eling tersenyum dan berkata, cara Suzimo dari Akademikian Kun menanganinya adalah metode yang paling rasional dan mudah. Ini adalah pertama kalinya anak ini mengalami situasi seperti itu. Memang jarang dia membuat penilaian tercepat dan memikirkan cara terbaik untuk menghadapinya dalam waktu sesingkat itu. Sebagai orang yang bertanggung jawab kali ini, ini adalah pertama kalinya imortal sempurna Si Eling memuji seorang kultifator. Yang mulia, Anda melebih-lebihkan dia. Tuan Yuan Zuo sedikit menghina dan mengerucutkan bibirnya. Menurut pendapat saya, itu hanya beberapa trik kecil. Si Eling tersenyum dan tidak membantah. Tentu saja, makhluk hidup lain mungkin akan lahir nanti. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Ini adalah ujian kekuatan tempur sejati seorang kultifator. Pada saat itu, peringkat Suzimo telah meningkat menjadi 98 setelah dia melewati Raksa Salafa. Tiba-tiba, serangkaian tangisan burung bisa terdengar dari langit yang jauh. Segera setelah itu, cahaya merah besar menyebar dari Cakrawala dan mendekat dengan cepat. Tangisan burung menjadi lebih jelas. Ini sekawanan burung pipit api. Di Alun-Alun, dewa surga dari berbagai faksi berseru dan ekspresi mereka berubah. Di antara mereka, mereka pernah mengalami sekawanan burung pipit api atau mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa burung pipit api memiliki jejak garis keturunan Vermilion Bird. Seekor burung pipit api tidak perlu ditakuti karena hanya memiliki budidaya Earth Immortal biasa. Namun, sekawanan burung pipit api terdiri dari miliaran makhluk hidup raksasa. Ketika mereka menyebar dan menutupi langit, tidak ada cara untuk bertahan atau menghindar. Legenda mengatakan bahwa burung pipit api memiliki jejak garis keturunan Vermilion Bird. Seekor burung pipit api tidak perlu ditakuti karena hanya memiliki budidaya Earth Immortal biasa. Namun, sekawanan burung pipit api terdiri dari miliaran makhluk hidup raksasa. Ketika mereka menyebar dan menutupi langit, tidak ada cara untuk bertahan atau menghindar. terdiri dari